Halo ko friends, disini kita punya sebuah soal nih, kita kerjakan bersama-sama ya Berikut grafik pemberian pupuk di apotek hidup dalam satu tahun yang dibuat oleh Pak Buyung Nah, sebelum kita menjawab soal di bawah ini, kita akan membaca diagram gambar ini terlebih dahulu ya Disini terdapat keterangan untuk gambar satu karung pupuk mewakili dua kali pemberian pupuk Nah, sedangkan pada diagram gambar ini terdapat gambar setengah karung Berarti setengah karung itu sama dengan setengah dikali dua, sama dengan satu Jadi, untuk gambar setengah karung mewakili satu kali pemberian pupuk Nah, disini untuk tanaman kelor terdapat satu gambar karung, berarti dua kali pemberian pupuk Untuk jambu biji terdapat satu gambar karung dan satu gambar setengah karung Berarti dua kali pemberian pupuk ditambah satu kali pemberian pupuk, sama dengan tiga kali pemberian pupuk Selanjutnya, untuk jahe dan temulawak terdapat enam gambar karung, berarti enam dikali dua kali pemberian pupuk, sama dengan dua belas kali pemberian pupuk Yang terakhir, untuk sirih terdapat gambar tiga karung, berarti tiga dikali dua kali pemberian pupuk, sama dengan enam kali pemberian pupuk Nah, disini yang ditanya adalah, pemberian pupuk untuk tanaman jahe dan temulawak lebih sering titik-titik kali dibandingkan dengan pemberian pupuk untuk jambu biji Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan selisih Selisih adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil Jadi, selisihnya adalah sama dengan pemberian pupuk untuk jahe temulawak dikurangi pemberian pupuk untuk jambu biji Sama dengan dua belas kali dikurangi tiga kali, sama dengan sembilan kali Jadi, pemberian pupuk untuk tanaman jahe dan temulawak lebih sering sembilan kali dibandingkan pemberian pupuk untuk jambu biji Wah, ternyata mudah sekali ya, ko, friends, jika dikerjakan bersama-sama Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya